musik hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama aku julia nah teman-teman gimana nih kabarnya pagi ini mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya teman-teman ini pagi-pagi aku lagi ke warung aku mau beli sayuran ya teman-teman nah disini aku gak ngerekot semuanya jadi aku buru-buru gitu ya teman-teman jadi tadi langsung pergi aja gitu karena tadi mau nyari udang basah sih niatnya tapi ternyata tiap warung tuh gak ada ya teman-teman nah dan ini aku tadi habis dari warung langsung ke dapur aja ya teman-teman karena bibi itu nyuruh dibikinin tempe mendoan katanya nah kan aku juga belum pernah bikin tempe mendoan kayak di abang-abang gitu ini aku bikin tempe mendoannya ala-ala aku aja ya teman-teman nah dan ini untuk tepung terigunya udah dibumbuin ini tinggal dikasih air terus aku tambahin daun bawang ya teman-teman daun bawangnya juga ini udah aku iris kecil-kecil atau tipis-tipis tinggal diaduk-aduk aja sama tempe yang tadi udah aku potongin ya teman-teman nah dan ini untuk potongannya juga gak terlalu tipis kan aku gak bisa jadi ya sebisanya aku aja sih kayak gini kalau misalkan tenpe mendoannya kayak di abang-abang gitu kan gede-gede ya teman-teman udah gitu juga tipis-tipis nah aku kan gak bisa jadi bikinnya yang simple aja yang sederhana nah dan ini juga sambil ngerebus tahu Bandung ya teman-teman gak tau ya ini tahunya mau diapain tapi sebelum dimasak ya direbus dulu kayak gitu lanjut aku juga mau goreng ini ya teman-teman aku gak tau sih ini bikin apa karena aku baru pertama kali dan itu untuk isian daleman atau atasnya bibi yang bikin ya teman-teman bahan-bahannya ada pangsit terus untuk isian dalam atau tengahnya itu ada sosis ya teman-teman dipotong kecil-kecil kayak gitu terus ditambahin sayuran juga tuh sayurannya disini pake kol sama wortel ya teman-teman pokoknya ini dicincang aja sampai bener-bener halus atau tipis-tipis kayak gitu ya teman-teman terus diaduk-aduk sama dikasih terigu sedikit aja gitu nah dan untuk yang pangsitnya ini juga udah dibikinin atau udah dibentuk-bentuk gitu ya teman-teman tinggal kita ngisi aja nih kayak gini oh iya teman-teman mungkin teman-teman ada yang udah pernah coba bikin cemilan kayak gini boleh nih komen-komen di kolom komentarnya di tempat teman-teman ini apa namanya ya kalau di aku aku juga gak tau sih ini apa namanya karena tadi aku juga gak nanya gitu ini bibi bikin apa dan ini suami gak tau lagi ngapain ya teman-teman ini dapur emang udah super berantakan banget aku juga belum beres-beres karena aku tadi kesini udah langsung masak aja karena bibi tuh lagi gak enak badan gitu ya teman-teman jadi tadi nge-WA minta tolong dimasakin tapi tadi handphone aku kan lagi di charge ya teman-teman jadi aku telat gitu ya buka WA-nya padahal bibi nge-WA udah dari pagi banget karena lapar dan belum ada yang masakin nah dan ini aku datangnya juga kesiangan gitu jadi udahlah gak apa-apa karena di rumahnya juga belum ada yang masakin jadi tetep aja gitu ya ini aku bantu-bantu kayak gini sih gak yang full masakin kayak gitu nah teman-teman ini aku mau langsung aja goreng-goreng sih cemilannya ini pokoknya aku gak tau ya ini apa namanya aku sih manggilnya pangsit isi apa ya isi sayuran aja deh pangsit sosis aja kayak gitu gak tau lah nah dan ini untuk gorengnya juga gampang banget ya teman-teman ini gak perlu lama-lama jadi ini gorengnya juga tetep dibalik ya tapi nanti kalau isiannya sudah bener-bener nempel udah bener-bener kering kayak gitu ya jangan masih basah udah dibalik ya nanti bakalan hancur ya teman-teman nah dan ini paling sebentaran aja sih nanti baru mau aku balik oke teman-teman nih aku mau sambil ngisi-ngisihan lagi nih untuk isiannya kayak gini ya teman-teman karena ini juga masih banyak ya ya lumayan lah segini mak buat dirumah kan banyak ya oh iya teman-teman sebelumnya aku juga mau ucapin makasih banyak dulu nih buat teman-teman semua yang udah selalu mendukung atau mau support channel aku sampai sekarang ini mudah-mudahan kedepannya channel aku bisa terus semakin berkembang dan teman-teman gak bosan ya untuk selalu nonton video-video terbaru dari aku nah teman-teman alhamdulillah ya ini udah mulai mau bere sebenernya masih banyak juga sih bibi masih bikinin ininya ya pangsitnya tuh di depan selamat menikmati nah dan ini karena aku perdana ya teman-teman gorengnya jadi aku takut kegosongan gitu nih jadi agak-agak gimana gitu ya aku cek-cek terus gitu ya takutnya cepet gosong nah dan ini aku balikin kayak gitu cuman kayaknya ya ini gak terlalu lama si gorengnya karena pas baru dimasukin aja nih si pangsitnya udah mulai agak kecoklatan gitu nah ini tinggal dibalik aja ya teman-teman biar matang keseluruhannya nah tadi pas gorengan pertama karena aku gak tau ya teman-teman aku juga gak nanya gitu tadi gorengnya gak aku bolak-balik karena aku takut kan si isiannya itu pada jatuh atau gak nempel kayak gitu ya teman-teman nah ternyata ini harus dibolak-balik kayak gitu dan ini hasilnya teman-teman nih bener-bener kriuk banget nah sekarang ini aku mau langsung coba dulu ya bener-bener kriuk banget teman-teman itu tadi udah aku coba dan ternyata rasanya bener-bener kriuk banget ini aku langsung pulang aja ya ke rumah karena di rumah bibi juga udah pada beres sebenernya sih belum ya belum beres semua tadi aku cuma masakin doang nah dan karena rapan itu nangis ngamuk ya teman-teman jadi udah aku pulang aja dan ini rumah aku tuh super duper berantakan banget karena aku kan mau pindahan gitu ya teman-teman jadi ini udah mulai nyicil-nyicil aku siap-siap ya nanti gampang ya untuk ngangkutnya biar tau juga gitu ya nanti pas diangkutnya itu kira-kira muat gak ya di mobil gitu satu mobil kayak gitu aku juga super duper berantakan banget ya teman-teman aku gak tau ya ini kapan beresinnya karena ini belum beres-beres dan ini aku beresin tadi malam sih ya teman-teman karena apa ya ini tas karungnya itu kurang ya teman-teman gak ada jadi aku nunggu dulu kalau misalkan pesen online itu kelamaan ya 3 hari atau 4 hari itu baru nyampe jadi nanti aku mau nyari-nyari dulu daerah sekitaran sini mudah-mudahan ada sih masa gak ada ya teman-teman yang deket-deket ya oke dan ini untuk yang mau aku bawa ke Bandung jadi aku pisahin kayak gitu terus ini sebagian mau aku bawa ke Cianjur juga nah jadi untuk barang-barangnya gak bakalan aku bawa pindahan ya teman-teman karena di rumah sana yang di Bandung tuh udah ada barang-barang juga pokoknya udah komplit ya teman-teman jadi dari sini aku paling bawa baju-baju doang sih kayak gitu tapi baju-baju juga kayaknya bakalan banyak ya teman-teman gak cukup satu tas kayak gitu apalagi kita bertiga ya teman-teman oke dan disini aku mau langsung aja beres-beresin ya teman-teman yang mau dibawa yang enggak kayak gitu ya nah dan ini untuk tas-tasnya aku bakalan bawa sebagian aja sih dan ini aku kumpul-kumpulin baru segini ya teman-teman itu dikarung juga boneka-boneka bakalan aku bawa karena adek aku pasti seneng banget ya kalau misalkan dikasih boneka-boneka kayak gitu padahal di rumah juga udah banyak sih bekas-bekas aku juga gitu apalagi dia beli-beli juga kayak gitu tapi disini daripada dibuang ya teman-teman jadi ya udah aku kasihin aja buat adek aku nah dan ini ada selimut karena selimutnya kegedean tadinya mau aku satuin sama tas eh enggak muat ya teman-teman akhirnya aku masukin ke karung tas aja kayak gitu dan alhamdulillah ya teman-teman muat nah dan ini sebenarnya masih banyak juga baju-baju yang belum aku beres-beresin yang belum aku pisah-pisahin karena nunggu itu ya teman-teman nunggu tas karungnya dateng kayak gitu bukan dateng sih ya aku aja belum beli gitu ya nah ini aku nyernyapin baju yang mau aku bawa terus itu tas-tasnya sebagian yang mau aku bawa juga ya teman-teman pokoknya bakalan aku pisah-pisahin kayak gitu nah aku tuh malesnya kalau pindahan kayak gini ya teman-teman makanya aku tuh males kalau misalkan belum netep tinggal di rumah sendiri aku tuh males kayak beli-beli barang rumah atau perabotan rumah kayak gini ya teman-teman males untuk pindahan untuk packing-packingnya kayak gitu kalau misalkan sedikit kan kita lebih gampang ya kalau misalkan banyak waduh ini tuh gak bakalan cukup satu atau dua mobil kayak gitu ya apalagi kalau udah punya perabotan kayak gitu nah disini alhamdulillahnya bukan alhamdulillah juga sih ya untungnya ya teman-teman aku belum beli barang-barang atau isi-isian rumah kayak gitu ya teman-teman jadi kayak sopa aku belum punya terus lemari juga paling ini cuma satu dua sama yang kecil ya teman-teman karena yang portable juga udah aku bawa duluan kayak gitu karena lebih simple aja sih lebih gampang nah dan ini aku beres-beresin lagi kayak hijab-hijabnya aku tuh kadang mungkin teman-teman suka heran ya aku tuh kadang hijab kadang enggak kayak gitu ya aku emang sebenarnya gak berhijab sih aku pakai hijab itu kalau mau pergi-pergian aja atau mungkin ke acara-acara tertentu ya teman-teman jadi aku belum yang sepenuhnya berhijab gitu ya ya mudah-mudahan sih kedepannya aku bisa apa ya bisa sepenuhnya gitu ya aku berhijab menutup aurat aku nah teman-teman ini untuk kosmetik-kosmetik juga nih mau aku buang-buangin ya karena sebelumnya aku kan bikin konten-konten tutorial makeup kayak gitu jadi banyak juga sih kosmetik-kosmetik dan ini sebagian udah aku buang-buangin ini tinggal sebagian lagi daripada gak dipakai ya teman-teman keburu expired juga yaudah nih mau aku buang-buangin aja lagi pula mau ngasih juga disini ngasih ke siapa ya teman-teman apalagi kalau bekas-bekas konten itu kan kadang aku pakenya yang makeup-makeup murah kayak gitu jarang banget aku konten pake makeup-makeup yang mahal ya teman-teman jadi ini juga karena udah kelamaan yaudah mau aku buang-buangin aja nah teman-teman walaupun ini gak ada apa-apa ya dirumah tuh kelihatannya gak ada barang-barang tapi pas dikumpulin ternyata banyak juga ya teman-teman ini gak tau ya ini muat apa enggak kalau kita pindahannya cuman satu mobil doang nah oke teman-teman karena kita lapar banget jadi ini aku mau bikin mie goreng dulu nih Rapan juga kebetulan minta mie goreng nah dan ini untuk mie gorengnya aku kasih sedikit aja karena Rapan kan masih kecil aku juga jarang banget ngasih banyak-banyak dan ini juga untuk mie-nya jarang aku kasih setiap hari ya teman-teman jadi ini paling kali-kali aja kayak gitu nah kalau punya aku ini mau aku kasih sambal atau buah cabai ya teman-teman biar lebih pedas oke teman-teman ini udah malam hari Rapan itu minta dibikinin eh bukan dibikinin ya minta dibeliin donat kayak gitu jadi yaudah kita malam-malam pergi ke tukang donat nih mau beli donat dan ini untuk harga donatnya cukup murah juga ya teman-teman satunya tuh cuman Rp2.500 nah dan ini kita juga mampir ke tempat buah coba itu coba lihat sini rasa apa aja ini ada yang keju ada yang green ini ada yang keju ini green tea kalau ini kalau gak usah blueberry kalau itu apa ya coba cobain rasanya rasa gula rasa gula enak gak enak enak mama mana buat mama 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 cegu eh tinti gak boleh ini apaan malam ini jajannya sama apa nih enak guys guys tuh gimana coba enak wah mama yang keju enak dikasihnya yang keju guys gak boleh yang lain katanya enak bocok boleh yang gaya enak ngerti sama enak gugur cuma udah kayak kapal pecah sekarang kita coba bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman mungkin sampai disini dulu video dari aku kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati